Siang-siangnya ditelepon gitu, ternyata yang ditelepon itu suaminya Mugiki, saya minta refund uangnya yang kemarin ditransfer buat BA-nya RA Oh saya udah transferin semuanya ke Ibu MS kok Mbak ini siapanya Mbak M ya kata gitu ya, saya temennya, kemarin Mbak M bilangnya ini nomor rekening manajemennya RA, kaget banget Saya juga nanti mau bawa ke bank, katanya gitu, minta apa, minta diblokir katanya kemungkinan Rekening kamu Minta diblokir katanya ada unsur penipuan, kan kayak gitu jadi, anjir apa nih gitu kan gini, eposi banget Lu gimana sih gua lagi sakit nih lu malah gini-ginin, tapi aku gak peduli dari situ kan aku udah marah banget Jadi perusahaannya dibeli sama si Mr. T ini? Iya kayaknya Oke, abis itu dia masuk rumah sakit jiwa Kalau orang merasa dirinya mengalami gangguan mental atau tidak sehat secara jiwa, apakah secara hukum dia bisa melakukan perjanjian jual beli atau apapun perjanjian kontrak atas nama hukum? Kenapa teman atau sahabat yang membawa ke arah positif justru malah tidak disukai suaminya? Itu pertanyaan besar Mungkin disangkanya si suaminya itu, aku yang ngajakin dia kayak gitu-gitu Pas aku balik ke situ, mereka berantem tuh, terus dia turun, kita lagi di manja makan, terus dianya udah merah Merahnya merah banget 3, 2, 1, close the hoarding Oke Sebelah saya ada Sarah Yang konon kabarnya adalah sahabatnya MZ Tapi juga diduga dan dituduh adalah komplotan atau sindikat Iya kan? Yang melibatkan Raffi Ahmad, yang namanya dicatut Ini yang punya rekeningnya guys Rekeningnya si korban ini mentransfer ke rekening Sarah ini Tuh, ini teh botol ngapain ada disini Ini belum ikram tadi kita Tunggu dulu, tunggu, tunggu, tunggu dia Bill in Tapi teh botol boleh lah Masuk lah, ini kan podcastnya lagi banyak dilihat orang Ya Laber gak? Enggak, udah makan Kalau belum makan ada Susigo Siap Spread 15 ribu ya Atau mau makan ramen? Suka ramen? Suka dong Ada Ultraman Ada di PIK sama di Emporium Susigo di Bandung belum ada ya? Lalu di Jakarta Medan sama Surabaya ya? On progress On progress ya Amin Oke amin Mungkin punya gue juga soalnya Tapi gue suka enak soalnya Oke Sarah Benarkah kamu terlibat dalam kasus yang melibatkan antara MZ dengan Rizky Ananda Dimana Rizky Ananda dijanjikan bisa memakai Raffi untuk brand ambasadornya Iya Terlibat Ternyata Raffi Ahmad tidak merasa Dan Justru disitu Rizky Ananda Korban ini Men-transfer uangnya itu Setahu dia adalah Dia men-transfer ke rekening manajemennya Raffi Karena MZ bilang bahwa Ini ada rekeningnya ada senama Sarah Ditransferlah ke kamu Betul ke rekening kamu Betul 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 Tapi kamu manajemen Raffi bukan? Bukan Bukan Oke guys Jadi ini kalau kita ingatkan kembali Kita flashback kembali adalah Rizky Ananda Rizky Ananda Ngadu Ya dia merasa ditipu Dibongi Karena dia dijanjikan oleh Mbak M Bahwa Rizky Ananda bisa memakai Raffi menjadi model iklan Model brand ambasador buat pabriknya Buat pabriknya Buat pabriknya Buat kunjungan Buat kunjungan Dan pada saat itu Mbak M memperlihatkan bukti chat Dengan Raffi Ahmad Raffi Ahmad juga kemarin bilang katanya Buruan transfer Kalau enggak Keburu dipakai sama yang lain gitu kan Didesak Rizky Ananda untuk men-transfer Tapi Rizky ini Nggak mau transfer ke rekeningnya Mbak M Bilang harus ke rekeningnya Raffi Lalu dikasihlah nomor rekening kamu Yang dibilang adalah manajemennya Raffi Di transfer ternyata tidak benar Tidak benar Ternyata Kamu terlibat nggak? Nggak Loh Kan nomor rekening-nomor rekening kamu Nomor rekening aku Tapi hari itu juga udah aku balikin lagi uangnya ke MS Tapi sepengetahuan kamu dong? Nggak justru Jadi ceritanya tuh pas kita lagi barengan nih di mobil Mau ke Jakarta Mbak M? Oke Mau ke Jakarta mau ngapain? Podcastnya Deniz Oh mau ke podcast Deniz ada lo? Ada Oh itu hari-hari menjelang gua kena Kasus nih Oke terus Ya udah gitu Coba-tiba kan dia tuh handphone aja terus gitu kan Ya dia selalu ngetik-ngetik-ngetik Aku sebelahnya kan sebelah sini dia sebelah sini gitu Dalam rangka apa kamu bareng-bareng dia? Ya dia minta temenin aja Nggak temenin? Oh dari Bandung ke Jakarta Ya asistennya kan udah mudik gitu Jadi ya udahlah temenin nggak apa-apa Oke Udah gitu tiba-tiba dia tuh lagi gini Bentar kan yang lu dong? Gitu kan Udah gitu Hah? Gue bilang, buat apa? Gue bilang gitu kan Terus dia bilang, ini udah Artinya dia udah ngeliatin bukti transfer tuh Masuk pertama 100 juta Yang kedua 50 juta Oke jadi ada bukti transfer dari orang lain ke rekening kamu? Iya atas nama Rizky Ananda itu Oke Nah udah gitu Dia bilang, cepetnya transfer gitu kayak gitu kan Oh dia minta kamu transfer ke Mbak M ini? Oke Udah gitu Kan karena yang rekening itu nggak bisa embengking Jadi aku harus cari ATM Oke Nah dia meeting di cafe Eh disitu meeting sama pengacaranya Iya Terus aku cari ATM Iya Aku cari ATM Terus udahlah aku fotoin Udah di ATM Cepat dia bilang gitu kan Bahasa Sundala buru Oh gerak, cepet gerak Gitu Buru-buru Buru-buru Udah gitu Aku liatin Aku fotoin kan lagi ngantri tuh Bentar Lila ih kata di lama Gitu kan Gitu udah sabar Gak sabaran gitu kan Udah gitu Udah 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 Aku transfer Aku foto Ininya kan Bukti transfer Udah ya 100 Nah tapi kan hari itu kan limit juga Jadi 50 nya nanti Maximum 100 ya limit Oke Ya jadi nantinya 50 nya pas malemnya aku bilang gitu Nah dateng lah sampai di Jakarta gitu Pas di Jakarta dia abis podcastnya Dennis itu Aku udah bilang udahlah balik aja gitu kan udah mau bareng juga gitu kan Terus udah gitu Dia bilang Aku mau meeting sama pengacara aku Dia bilang gitu Kesensi tuh Desensi Pengacara yang sekarang atau yang dulu? Yang dulu Oh bukan yang sekarang ya? Bukan Oh yang masih dalam keadaan dia damai-damai aja ya? Damai Oke Pada saat korban-korbannya belum pada malah ngelaporin ya? Oke Ya iya iya Kan pengacara yang dulu kan Perasaan dia tentram-tentram aja kan? Iya kan? Iya iya Korban-korban gak ada yang pada emosi ngelapor-laporin kan? Tapi bukan yang sekarang ya? Bukan Oke meeting terus Meeting Abis meeting itu Ya Abis desensi itu Pindah tempat aja Dia bilang gitu Di daerah Sanopati lah Di resto gitu kan? Hmm Udah gitu Ngobrol-ngobrol-ngobrol Ternyata Dia tuh bilang Iya Skin Soul juga mau pake Raffi kok Buat kunjungan pabrik Dia bilang buat BI-nya Skin Soul Dia bilang gitu Oke Terus aku kan Oh yang tadi tuh orang gitu Gitu aku baru tau kan Oh dia baru cerita bahwa itu anda untuk bayar Raffi Ahmad gitu ya? Ya Udah gitu Pas dia udah bilang juga Gak ada pikiran sama sekali kalo Gak mungkin dia nipu RI gitu Aku tuh mikirnya kayak Gak mungkin deh berani banget gitu kalo Nipur Raffi Ahmad gitu ya? Ya gitu kan Udah lah gak kepikiran apapun kan Udah dari itu udah Kita mau pulang Terus dia minta itu Minta apa? Kartu debit Aku Sisi-sisi Dia bilang gitu Bayarlah dibayarlah Karena di debit Karena di rekening akuan masih ada uangnya yang 50 juta 50 juta? Oke Dia pake buat bayar disitu Eh yang 50 juta itu kan Dia bayarlah disitu Abilnya kalo gak salah sekitar 7 jutaan Abil makan di cafe itu? Mahal amat Makan apa aja tuh? Karoke Oh karoke Oke 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 gitu 7 juta tuh Oke Pakai RATM kamu? Ya Oke Terus? Pulang dari situ Tiba-tiba di jalan dia minta masuk rumah sakit Hah? Minta Minta antar ke rumah sakit Lagi di jalan minta antar ke rumah sakit Ya kita kan udah mau pulang ke Bandung tuh Udah mau lebaran berini ya? Udah malam takbir Malam takbir Malam takbiran? Malam takbir sebelum malam takbir Oke 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 Terus? Gitu Udah gitu Ngapain lu ke rumah sakit? Gitu kan Ini gue sakit lambung lah Gitu-gitu ya Lu kan tadi gak makan Mela udah dipesanin makan gak makan Gitu ya Udah lah Terus dia bilang Lu mau gue mati gitu Nah yaudahlah gitu kan Dibawalah ke rumah sakit Rumah sakit? Di Jakarta nih? Di Jakarta Ya udah sampe rumah sakit Udah dia mau di infus katanya Gitu kan Udah lah ceritanya dia di infus Terus udah Aku liat Ah udah lebih di jam 12 nih Aku liat cari ATM kan Gitu Terus dia bilang Eh dia nanya Whatsapp Dimana lu? Dia bilang gitu Gue mau cari ATM Gue bilang gitu Oh mau transfer ya? Ya iyalah Gitu kan Nah terus dia cerita-cerita Dia tuh bilang Utang 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 dia ke Aku tuh Berapa lagi? Oh dia ada utang ke lu? Ada Dalam rangka apa lu kalau boleh tau? Dipake buat Kalau kayak lagi misalkan lagi dia lagi jalan gitu Gue pinjem dulu dong Pinjem dulu Oke Gitu gitu Atau lagi misalkan dia lagi di rumahnya ada keperluan Misalkan kayak pembantunya minta uang buat anaknya Minta uang buat susu gitu Kayak Pake uang kamu dulu? Emang dia gak ada uang? Ya gak tau Kadang-kadang kan dia kalau misalkan kayak gitu-gitu kan dia lagi sibuk tuh Lagi sibuk gitu Sementara aku kan kalau misalkan dia kayak gitu Asistennya yang selalu ngomong Kak ini gimana ya si mbak ini Mbak Sun minta ini gitu buat susu atau apa gitu Ya Awan kalau kayak gitu-gitu mikirin juga gitu kak Kasian Iya Kalau kayak gitu kan susu masa kalau gak ada susu mau dikasih apa gitu Ya kamu transferin dulu Ya udah gitu ya udah lah Di transferin dulu ya kayak gitu-gitu aja sih sebenernya Oke Gitu Jadi Apa namanya udah Kadang-kadang kalau misalkan dia lagi dimana Kayak kemarin terakhir Dia lagi di Jakarta Oh Baik gue lagi disini Minta pinjem dulu dong gitu kayak gitu-gitu Oke akhirnya dibilang utang lo berapa? Utang dia ke lo berapa gitu? Ada tentu catatannya disitu nih segini gitu kan udah gitu Dia bilang ke lo 10 juta dulu aja Iya Dari uang itu tuh Nah ya udah akhirnya aku transferin Aku transferin ke dia 32 juta sekian Oke 32 juta Karena dari 50 itu ada buat bayar utang lo 10 Iya 7 juta sekian itu untuk bayar karaoke tadi Oke Akhirnya yang 50 juta itu intinya lo udah balikin ke dia Udah Yang duit ternyata itu adalah yang katanya buat Rafi Ahmad Lo gak tau tuh kalau nama lo dipakai diakuin sebagai manajemen Rafi Ahmad Aku taunya besoknya Nah Besok lo tau bahwa Nama lo dipergunakan gitu Iya Tau dari mana? Karena pas Pas Siang Ya siang Kan aku baru Kan kita balik dari Jakarta tuh baru pagi kan? Pagi aku tidur Terus udah gitu Emang sih ada telepon-telepon terus Oke Saya potong dulu bentar Saya potong Balik dari Jakarta pagi Iya Di rumah sakit tadi gak dirawat? Enggak cuman di infus doang Dokternya apa diagnosanya katanya? Iya dia Apa Dokternya nanya Ini kenapa? Gitu Dia cuman sakit lambung doang dok Minta obat apalah gitu Oke sakit lambung doang berarti yang bilang adalah Si Em ini Bukan diagnosa dari dokter Gak Jadi gimana? Dokternya bingung gak? Ya Kan aku gak jauhan Coba jujur coba Iya Aku gak jauhan gitu kan Aku liatin gini Dia di ruangan sana gitu Terus kayak Ya terus Apa yang sakit Kan ditanya gitu Apa yang sakit? Tadi saya sakit ini gitu Terus kata dokternya Memang kayak Ya udah mbak Pake ini aja Apa ke obat ini? Enggak tapi dok ini Mereka agak debat gitu lah Oh kata dokternya Jadi dokter seolah-olah bahwa ini gak apa-apa Cukup pakai obat apa aja Tapi mbak ini bilang bahwa harus diapain Ya dia minta sendiri Ya udah dok saya infus aja gitu Oh dia yang diminta di infus? Pada dokternya bilang gak perlu di infus? Iya Oke kenapa menurut lo? Coba kira-kira Nah itu aku gak tau posisi Maksa dibawa ke rumah sakit Padahal dia dalam keadaan sakit gak Lalu bilang ke lo Bawa ke rumah sakit gitu Dia sehat-sehat aja apa sakit? Yang aku lihat sih gak Karena kan kita abis nyanyi-nyanyi itu kak Lagi abis nyanyi-nyanyi Ketawa-ketawa Terus tiba-tiba minta diantar ke rumah sakit? Iya Ya aku tau ya Yang aku lihat Dia keliatan kesakitan gak Aduh gitu Enggak Sehat-sehat aja Ya lumayan aja biasa aja Enggak ada sehat Enggak ada sakit Enggak ada sakit yang Oh gue sakit gitu Terus pulang ke Bandung nih Lanjut Pulang ke Bandung pagi-pagi Udah gitu pas siang-siangnya udah telepon gitu Ternyata yang telepon itu suaminya Mugiki Oke Awalnya aku gak tau kalo itu Om itu gitu kan Kirain aku siapanya lah Orang kantornya atau siapa gitu kan Telepon lo? Ya karena kan gak ada namanya gitu kan Aku angkat gitu Terus dia bilang Bu Ini dengan Sarah Ya saya bilang gitu Saya minta Arifan uang yang kemarin ditransfer gitu Kaget dong Tiba-tiba bawah tidur Hah kenapa uang mana gitu kan Aku bingung gitu kan Terus dia bilang Ya uang yang kemarin ditransfer buat BE-nya RA Dia bilang gitu Raffi Ahmad Oke Gapapa saya sebut Raffi Ahmad gitu Terus dia bilang Oh Saya udah transferin semuanya ke Ibu MS kok Aku bilang gitu kan Terus Kemarin Mbak 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 bilangnya Ini nomor rekening manajemennya RA Oke Lo kaget gak lo? Kaget banget Nah terus Udah kaget Jadi kebanyakan gak sih kak bangun tidur Tiba-tiba ditagih kayak gitu kan Jadi langsung sepaneng gitu loh Oke Hah Mana jaman RA Siapa Gitu kan Aku tuh Dari situ udah pasti Udah pasti pikirannya Anjir nih gue disalahin nih gitu Oke Lo udah saat mulai sadar bro Bahwa itu adalah penipuan Udah mikir disitu belum? Belum Belum Yang lo pikiran apa tuh? Yang dipikiran aku Ya duitnya masih ada di dia Oke Gitu kan Udah gitu Udah lah katanya ya Si omnya bilang Ya ini kan kita Transfernya ke rekening kamu Kita harus bawa kamu dulu nih Katanya gitu Karena kan Rekeningnya atas nama kamu Transfernya ke kamu gitu Saya juga nanti mau bawa Ke bank Katanya gitu Minta apa? Minta diblokir Katanya kemungkinan Rekening kamu Minta diblokir Katanya ada unsur penipuan Dan lain lah gitu Gue mau datangin ke rumah Dan kayak gitu-gitu Kan Kayak gitu jadi Anjir apa nih? Gitu kan Gini emosi banget Gitu kan Yaudah dari situ Yaudah pak Sementara saya coba telepon dulu Gitu Nah Pas aku baru buka Whatsapp juga Ternyata Dia tuh udah Ini udah fotoin Dia lagi di rumah sakit Rumah sakit Bandung Yang kau nengok Yang gue dateng tuh Oh Itu loh Oke sekarang gue mau nanya nih Perjalanan dari Jakarta Abis dari Infus Ke Bandung itu Dia di mobil gimana? Tidur Oke Tidur Karena ya Kalau Obat kayak gitu kan Bikin buat istirahat Tidur Obat lambung Obat lambung Obat lambung kan Emang buat istirahat Oke Jadi dia sepanjang jalan Tidur aja Oke Tentu dia udah di rumah sakit nih Iya Pagi-pagi Lo tanya gak? Kok gue ditelepon orang nih tiba-tiba dimarah-marahin gitu? Adakah Whatsappnya semuanya? Coba Maksudnya Karena banyak orang yang menduga lo terlibat nih Ya kan Masih bilang bahwa lo adalah sindikat Adalah kompulotan Ya kan Setuju gak lo ada orang yang kalau begitu? Gak apa-apa ya Maksudnya aku juga pasti kalau jadi misalkan posisi orang Ya anjir nih gitu Pasti ada kayak gitu kan Cuma dari kemarin-kemarin aku belum mau ngomong tuh kayak Ya udahlah aku tunggu ibu-ibu Kiki ngomong dulu aja Karena itu kan ada Aku urusannya ada sama tersangkutnya sama ibu itu Kalau yang lain aku gak tahu gitu Ya Ini kan tuh pagi Pagi Aing ke Jakarta Aing tuh sih Gue ya Pake patwa lagi Temenin lah Bisa enggak Oh ini waktu pertama kali lo nemenin dia ya Gitu Gak enak sama Dennis Udah dibayar 5 juta Hah? Dennis bayar dia 5 juta Katanya gak dibayar Gimana sih? Dia kan bukan dibilang Dennis gak pernah bayar gue podcast gratis Oh dibayar udah dibayar 5 juta Nah jadi kan kemarin aku kan Lihat podcastnya Bu Kiki sama Saya Ke Dennis Deniz Deniz Ada tuh Dia Capturin yang ini Yang B udah bangun itu transferan B gitu Kayak gitu Cuma di crop sini doang Iya Nah Aku tuh sampe Pas udah nonton itu Dia kapan ya Set itu gitu Iya Kapan ya Oh ini Gitu Jadi Jadi chat ini tuh Seolah-olah kayak Dia nangih uangnya ke aku Buat ditransferin ke dia Oke Jadi lu kayak di semi di fitnah nih ya Iya Semi Semi di fitnah di fitnah secara alut Dia mah hobinya gitu loh Motong-motong Jadi Cetan ke bawah gak dikasih lihat Enggak Cuman kan di cropnya cuma segini doang Seolah-olah dia Mbak Emni udah minta Eh balikin cepet duitnya Kerisikan anda gitu kan Iya Tapi lu bilang baru udah Cepet buruan Padahal di bawahnya lu bilang Gua baru bangun Bukti transfer dari Bukiki ada invoice Dari rumah sakit Kemarin gitu kan Nah intinya lu udah jawab nih Bahwa sebenernya udah di transfer kan Iya Iya kan Pokoknya bukti transfer yang tadi Sama invoice semuanya Aku simpen di amplop itu gitu Kirain aku kan nanyain itu Oh berarti sekarang gue udah gak boleh percaya lagi nih Kalo di setiap ngirim chat gitu Potong-potong Padahal bawahnya belum tentu Isinya apa gitu ya Manipulatif Ingat Ciri-ciri Tuti itu adalah manipulatif Iya Sorry ini kan sahabat lu nih Tapi kalo gue gue ngomong secara umum Kayak ndak apa-apa Ini tuti secara umum Iya mau dirembas katang Kalauromagnet yang sendiri di RS Sedih Eh Naha di RS Oh nah Di RS Anggap yg di RS Ngapain di RS gitu Ini ada billing wall dia guys Kenapa di RS Iya Naha ya Ngartos abdi Oke ngartos Abdi seperti orang Sunda itu Gua Gaw 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 Gihu Gita 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 Okay Lo kemana aja gitu kan Trus aku bilang itu uang bukiki kenapa gue jadi kebaw waw ще setelah lo ditelepon sama pak simon iya tapi lo nanya masih sopan nih kenapa kebawa-bawa gue gitu kan iya terus dia bilang nih udah beres engges beres oh udah beres gestong dibahas lo dipanggil tong lo ke? entong tuh jangan oh entong usah entong gestong dibahas oh maksudnya udah gak usah dibahas lagi deh jadi dia menenangkan lo udah ditransfer gak usah panik lah ya terus terus itu kan aku nanya kemana emang itu duitnya gitu tadinya kan mau nambahin Velfire nah tadinya kan mau nambahin Velfire nah ini mobil yang mau dijual ke gue bukan nih? Velfire gak tau justru wah ini udah mulai udah mulai nyambung nih berarti lo terlibat nih soalnya udah chat Velfire nih tadinya kan mau nambahin Velfire nah lo nanya Velfire kenapa? ya gak tau dia gak tau aku gak tau dia mau beli mobil gitu kan oke terus demi Allah what's the day om itu marah marah gitu kan oke lemah ambek ambekan wreck wreck dilaporkan unsur penipuan lu curhat nih iya lo rekening orang mau diblokir kemana sih bay kumah sih kumahal bay lu juga diteponin susah cenah ngerti kan guys ngerti kan guys coba kalo kayak gini tem-tem ngomong aja angkat baik-baik solusinya gimana lo udah mulai panik nih jangan kesana sini dilempar-lempar kata udah beres tapi barusan jilemana ngelepon gua jilemana orang na berarti kan ya lalu dia bilang malah ngakak kunpa acep sama tengku apa sih kunpa acep dia suka typo saya tanya mana bukti transfernya oh berarti lo gak percaya nih lo minta bukti transfer kalo emang udah dibalikin ke Bu Rizky iya oke kela kela nah ini juga ada nih dia pernah whatsapp gue dengan kela gue bingung tuh kela tuh nama orang siapa lagi ternyata kela tuh ntar dulu gitu ya nanti 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 manekarek hudang gue gak ngerti nih apa nih manekarek hudang gini gini gue gak ngerti nih kan aku tanya mana bukti transfernya gitu kan kan dia tadi udah dibalikin Pak Acep Pak Acep dari mana barusan eh barusan Pak Acep penelepon gua gitu oke gue bilang gitu orang besok udah mau lebaran gitu coba mana bukti transfernya udah transfer udah balik ke Bu Gigi aku minta transfer karena lo panik pasti ya gak panik karena aku gak percaya kalau dia udah udah transfer gitu gak maksud lo panik takut dilaporin ke polisi segala udah apa gak enggak lo gak takut enggak oke karena lo gak salah karena kan ada buktinya semuanya iya iya tapi lo tetep menanyakan mana udah transfer lo berarti lo ada kepedulian kan berkali-kali aku tanya gitu kan terus mana terus dia dia bilang lo baru bangun marah-marah kata ya gue mau operasi besok bisa gelok gitu nah gue gak 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 gue kan besoknya rumah sakit tuh liat mobil tapi dia bilang gak ada gak mau di operasi gue lagi sakit malah diginiin iya dia tuh kayak jadi timing ya maksudnya ibaratnya jadi gue lagi sakit nih lo kenapa desek gue gitu kan terus kayak apa namanya lo gimana sih gue lagi sakit nih lo malah gini-giniin gitu ya dibikin lo bikin gak enak nih iya tapi aku gak peduli dari situ kan anak muda marah banget gitu sama gue juga seperti gituin gue lagi sakit nih gue lagi sakit nih kalo sakit gak nipu orang kalo gue saat itu bilang begitu jadi ini senjatanya juga nih manipulatif membuat kita jadi harus kasihan kalo udah yang gangguin error apain lo blok aja ya suruh ke gue aja atau ke apa itu oke ya terus ya gue bilang kan bukan masalah blok-blokan ini kan rekening gue keluar masuk dari rekening gue kan gue juga harus menjelaskan biar baik semua kalo gue tanya jawaban yang gak sama kesana-sini beda kan bingung kita semua mau nolongin elu asal lu juga jujur gitu aja jadi semuanya gak bingung gitu bener lu pada saat itu pengen nolongin elu pengen nolongin dia tapi lu dibuat ribet nih iya oke jadi kan kalo misalkan kayak aku tau nih uangnya kemana misalkan kayak gitu ya aku berusaha mungkin bisa ngejelasin pak bentar uangnya gini 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 gitu tapi lu butuh kejelasan iya dia juga kan gak jujur kak aku mau ngomong gimana gitu lu udah mulai sadar belum kalo dia menipu? enggak tapi kan dia udah menyalahgunakan nama lu lu di akuinnya sebagai manajemen Raffi Ahmad lu gak kepikir ke arah situ kenapa mesti pake nama lu gitu iya aku nanyain itu waktu pas ditelepon aku telfon kan bilang kenapa lu bilang kayak gitu udah ribet gitu oh dia gak mau ngejelasin saat dia gak bisa jelasin dia udah-udah ribet gitu iya nah akhirnya dia ngasih bukti transfer 25 juta oke dia transfer ke Bu Rizky 25 juta udah gitu iya aku coba aku kan pas ngeliat dia kayak gitu gak bisa terus tuh iya aku kan udah mikir ciri ya dia rekening gue juga ke blokir ke blokir iya lu ngecek rekening lu nih iya iya ternyata sama transaksi gagal gitu iya oh rekening lu di blokir ternyata gara-gara itu iya iya lu langsung-langsung protes tuh rekening gue di blokir gitu kan iya 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 rekening yang kemarin iya 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 ee 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 lho iya iya ee iya iya ee 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 kamu nukamari kalau ngamuk-ngamuk udah punya ini ya tapi ada file fire nih nggak tahu nih file fire denis file fire gua nih jadi udah ngomong-ngomongnya jadi kita ada keterikatan secara tidak langsung hari itu ya terus abis itu bilang nih apa nih lo nggak perlu lu jual beli mobilnya apa nih please stop making trouble kemarin udah bagus-bagus image lo udah mau tarah lagi sekarang jadi gini lagi bisnis juga akhirnya mundur deh dua anjir mundur lagi dari bisnisnya ya Oke karena dia investor ya kan tapi siteng ini enggak peduli kata dia ya who knows hidung siapa gitu kan kudus apa sih Oh siapa tahu iya kan onose gini ya manusia bisa berubah kan lulu nasihatin dia nih bagi temen kan ya kan nah nih terus muter-muter trouble orang udah teras isu sama lube dari mulai bukiki denis uya masalahnya jadi image lo jatuhkan tipu anjir enggak banget lu udah pakai tanda seru nih lu udah mulai marah sebagai sahabat Iya ya kan makanya mending fokus aja sama siteng urusan bisnis nggak perlu lu jual beli mobil cuman enggak seberapa tanggung jawab lo ambil lo hancur Oke cuan enggak seberapa tanggung jawab yang lo ambil harus hancur semua sampai image lo cukup lah nah lu udah nasihatin dia ya udah kan is dangerous sekarang jadi lu bermasalah semuanya kasihan gua mau mikirin lu harus bisa nurut deh aman hidup lu I swear by the moon and the the star in the sky tau lagunya I swear jujur gue sedih banget lihat lo sekarang lalu nasihatin nih iya dia nggak pedulin seolah-olah mau ngomongan lucu bilang kela lagi di telepon lagi di tempat gengku gitu mana nih lagi di telepon lagi di telepon itu siteng itu ya oke nah intinya lu ini berarti udah udah mulai tahu nih bahwa kasus kelompas sama gua ya udah rame ini berarti nih ya pas ini sudah mulai ini tuh udah mulai di instastory Iya terus lo bilang udah please jangan jual-jual lagi apapun maybe lo lu nggak cocok jual lantas sama mobil udah skin care yang paling benar lu lu nasihatin nih ya kan BCA gue masa masih keblokir masih blokir tuh Bang lu sekarang masih bakir belum dicoba lagi kemarin sih sempet udah kebang dua kali ketengan udah ditelepon disuruh kebang untuk klarifikasi cuman dari pihak sana katanya bisa di-unblock-unblock kalau itu udah ngelunasin semuanya gitu loh gila gila banget ya jadi lu yang kena batunya gitu ya gitu Hai tolonglah Bang buka di blokirnya ada hubungan sama dia Oke lo bilang terus dibilang geserah geserah geracek urangge apa tuarnya udah tidur kata gue juga gitu terus recehan gini jadi rame menurut dia recehannya ini recehkan gini jadi lebih rame recehkan menurut dia masalah ini recehannya yang serang lagi beredar Oh tersebut nasihat terus aja bilang kesel si denis aing blok ulah aing males baca-baca odi kesel sama denis ya dia nggak kasih nggak selama gue berarti ya Oh soalnya gue sabar dokter masih diem aja kan kesabaran gue ya ya karena aku samperin Kak aku samperin rumahnya kalau sampai rumahnya aku samperin pasti udah rame-rame banget aku samperin aku tanya kan aku bilang ada apa sih gitu ya apalagi gitu ya situ masih kayak marah-marah aja marah-marah marah gitu sebelum aku ambil handphone ya eh kalau orang ngomong tuh dengerin aku bilang gitu ya iya terus aku tanya gitu kenapa sih ada apa sih gitu ya kalau udah rame banget lu kayak gini kayak gini terus aku bilang gitu terus dibilang iya ini kan sih kau ya kan sama denis kan mau beli mobil gitu ya mereka udah dp-kante tapi mereka cancel gue dibilang cancel oh dia beli dia nggak bilang dia nipu gua nggak enggak dong ya Oh iya masa ngaku penipu ya oke Oh dibilang gue cancel nih Iya ya tanyakan kau ya sama denis cancel tiba-tiba terus udah gitu terus aku tanya dong suangnya kemana gitu gitu terus bilang ya kan uangnya udah dikasihin ke orang showroom ya dia bilang gitu soalnya si M bilang itu mobil dia ke gue ya aku tahu kayak gitu mobil iya iya bukan mobil showroom tapi ternyata mobil showroom mobil orang dan lo sempat nanya nih kau ya udah belum udah beres lo gitu kan oke jadi lu masih perhatian sebagai sahabat lu bilang kelarin deh masalah lu daripada berada pada berabe bener kan aku tanyain kau ya udah belum Denis udah belum selalu aku tanya kayak gitu tadi dia sudah baca semuanya juga oke berarti terakhir dia komunikasi sama lo 16 Mei jam setengah lima sore ya ya oke oke Oh ini lagi tanda tangan ya tanda tangan apa nih perjanjian kali ya aku sisi perusahaan aku Oh jadi perusahaan jadi aku sih sama si si T ini di aku sisinya di tanggal 6 itu Iya Oke jadi di tanggal 6 itu sebelum dia masuk rumah sakit jiwa dia mengakuisisi perusahaannya iya katanya sih ya gitu ya kan dia tadi bilang gue baru beres transaksi katanya gitu kan jadi perusahaannya dibeli sama si Mr. T ini iya kayaknya oke habis itu dia masuk rumah sakit jiwa berarti masuk rumah sakit jiwa itu nggak tahu Iya kan kata pengacara kan tanggal 6 per tanggal 6 ya tapi saat itu dia udah mengalami katanya berarti udah mengalami gangguan pertanyaan saya nih saya orang awam nih kalau orang merasa dirinya mengalami gangguan mental atau tidak sehat secara jiwa apakah secara hukum dia bisa melakukan perjanjian jual-beli atau apapun perjanjian kontrak atas nama hukum coba kasih komentar deh ya kan berarti dia sebetulnya sadar kan dan gua doakan sebetulnya dia sehat karena gua mendoakan semoga dia sehat tidak sakit Iya betul Oke kita juga berharap semuanya kan gitu-gitu makanya aku tuh kayak awan kena sahabat di tahun 2009-2010 sama Mbak M ya perkenalan pertama kali sama Mbak M ini apa temen aja aku dikenalin sama temen aku Oke yang lu kenal pertama kali sama Mbak M ini apa orangnya kayak gimana coba dulu dia biasa aja pribadi baik-baik aja santun gitu santun ah jadi kayak iya kalo gitu kayak kenalan sopan banget sopan banget sopan banget baik banget pokoknya tuh kayak aku ngeliat itu kayak kan kalau orang kan misalkan kalau yang pura-pura-pura baik munafik gitu ya pura-pura soleh keliatan nih kan kayak sosok-sok baik pasti ada feeling lah gitu ya gitu ya eh ini baiknya nih anak ini gitu terus kayak dia tuh kayak lagi berusaha banget buat ngerintis usahanya gitu soko bilang udah sukses ya M gitu nah dari situ kita cuman kontak kan cuman lewat apa ya dulu pet kalau nggak salah cuma masih ada pet dulu cuman ngeliat-liat kayak gitu nah 2018 dia hubungin aku Oh 9 tahun kemudian ya lu kemana aja gue lagi di Bandung nanti kita Oh ya udah ketemu gitu aku ketemu sama temen aku di Bandung disitu pas udah ketemu itu aku pribadi sih ngeliatnya kayak eh ini udah beda nih gitu bedanya apa lu kenal dia pertama sama di 2018 itu nah kalau aku mikirnya kalau ngeliat ngeliat bedanya itu ya udah mungkin dia udah sukses sudah bisnisnya udah bagus gitu kan terus juga kayak karena hari itu tuh dia mau pergi ke luar negeri sama artisnya ya sama temen artisnya juga oke mau pada liburan gitu ya gue mau liburan ya gini oh ya udah gitu nggak lama gitu kan tapi kayak dari cara ngomongnya gitu itu kayak semuanya tuh kok beda aja dari em yang dulu yang aku lihat sama yang ini tuh kayak wah yaudah sih kalau aku sih positif ya udahlah dia juga udah sukses gitu ya wajar kalau ada perbedaan gitu nah udah disitu 2019 ini ada masalah itu kan yang ketangkap narkoba ya udah gitu sebelum-sebelumnya tuh aku lagi main ke situ itu rumahnya dia yang masih di sana di dagu ya suken nah udah gitu dari situ tuh dia baru-baru cerita anjir gue bipolar oke dia baru bilang ke lo dia bipolar 2019 ya 2018 akhirnya lah oke di tahun-tahun itu ya ya tahun-tahun itu sebelumnya hah lu kenapa bisa jadi bipolar gitu kan jumlahnya nggak ada sama sekali gejala itu nggak tahu kan aku udah lama nggak ketemu baru ketemu lagi kan gitu terus dia bilang gue bipolar dari situ kan aku kayak emang lu bipolar kenapa gitu kan dalam hati aku gitu dia bilang gue udah bipolar tipe 2 nih katanya gitu karena aku nggak ngerti ya bipolar tipe 2 tipe 1 kayak gitu-gitu terus dia bilang ya gue harus minum obat obatnya banyak gitu-gitu kayak gitu-gitu kan aku kayak gini tuh bukan bipolar kali dia emang depresi aja lagi under pressure gitu maksudnya kayak banyak-banyak apa masalah masalah gitu kan kayak ya dia kan waktu itu perusahaannya lagi maju banyak karyawan yang harus dia hidupin dia hidupin dia pikirin aku mikirnya nggak situ aja gitu nggak ada mikir dia bipolar ah mungkin ini lagi capek aja kali gitu kan aku tuh aku tuh sempet bilang udah deh lu mending jangan melabel diri sendiri jadi kayak begitu labeling oke herself gitu ya jadi iya jadi jangan ini gua gini nih gua sakit gini gitu setau setau aku aku bilang kalau misalkan orang tuh kan semuanya dari mindset ya aku bilang gitu kalau misalkan lu melabel diri lu sebagai bipolar atau apa gitu ya sakit ya lu bakalan sakit terus gue bilang ya udah mindsetnya sehat aja gue bilang gitu iya soalnya gua harus harus katanya harus apa terapi ketamin apalah gitu kayak gitu kayak Marsyana kemarin terapi itu kan oh ya udah sok aja gitu kalau emang itu buat kesehatan lu iya kebaikannya nggak apa-apa gitu kan udah dari situ 2019 kayak gitu abis itu dia ke apa ketangkep berapa bulan nggak ketemu aku ketemu lagi di Jakarta karena dia bilang udah apa udah keluar katanya udah keluar rehab kan aku samperin ke Jakarta gitu ya baik aku emang lagi mau ke Jakarta gitu nah terus udah-udah ketemu sama dia kayak nangis gitu dia tuh nangis ke aku ya iya kayak jadi baik gue nggak nurut sama lu nih gitu gue jadi kayak gini yaudahlah nggak apa-apa gitu cerita nggak dia? jadi kayak gitu kenapa? enggak karena kan waktu itu ditangkepnya karena obat yang dia minum kan nggak ada kalau misalkan ada narkoba yang lain kan ada BB atau apa ini nggak ada cuman dia katanya positif obat aja gitu tapi aku nggak tahu obat apa gitu kan udah kayak gitu waktu pas dia lagi dirahap juga gue sempet dikasih kayak surat notes gitulah gitu kayak eh Sar gua nggak nurutin gua nggak nurutin lu eh apa ya aku lupa ini nih akibatnya gua nggak nurut sama lu gitu kayak gitu love si tuh di tempat itu gitu dia bilang sedih kan aku sedih gitu ngeliat kayak gitu kenapa anak ini bisa kayak gini gitu kan kayak ih yang gua liat dulu tuh aku tuh kayak ngeliatnya tuh dia dari awal ketemu juga aku yakin kalo dia tuh bisa sukses gitu karena kan aku liat kayak ini mau kayak gini mau dia tuh nggak ada apa ya nggak ada gengsi-gengsinya gitu kan mau jualan apa jualan ke rumah-rumah kayak gitu-gitu si usaha-usahanya gitu aku tuh kayak nah ini suksesnya enak gitu kayak gitu yang pas saat dia sukses pun aku kayak eh anjir bangga banget gitu sama dia nih oke sebagai sahabat ya iya gitu jadi itu support aja gitu kalo misalnya lagi ada dia dapet apa-dapet apa aku cuman koreas ya be gue bilang gitu aku bilang terus dia bilang sehat-sehat ya nanti ketemu ya tapi kan susah karena dia emang lagi sibuk banget kan susah ketemu nah itu baru ketemu gitu jadi pas kesini-sini itu aku liat kayak eh kenapa sih masalah lagi masalah lagi gitu gitu yang ada di dia tuh bukan prestasi-prestasi lagi yang aku liat gitu jadi kayak aku tuh kayak sengaja gitu kayak ngedeketin dia tuh aku pengen tau kenapa sih gitu kenapa sih bisa kayak gini nih ini tuh gitu ini temen gue nih kenapa bisa jadi lu baru ketemu lagi pas nemenin dia ke tempat denis setelah itu dari 2019 itu aku sempet ketemu sama dia terus kita jauh karena memang ada apa ya waktu itu kayak aku denger aja dari sekitar kalo si suami itu kayak gak suka sama lu? gak suka gitu sama aku jadi udah lah lu gak usah temenan sama Sarah sama lu lagi kalau lu memberikan mood yang positif harusnya ya? iya sebisa mungkin aku kan gak menyuruh muskin dia ke hal-hal yang gak baik gitu ya pertanyaan kenapa teman atau sahabat yang membawa ke arah positif justru malah tidak disukai suaminya itu pertanyaan besar kira-kira lu punya karena gini gak cuman lu nih kemarin dua orang yang datang kesini kayak Ricardo sama satu lagi siapa tuh? Iqbal juga bilang bahwa dia tidak mereka tidak disukai oleh perasaannya tidak disukai oleh suaminya si M ini menurut lu kenapa sampe lu kira-kira kalo emang bener lu tidak disukai suaminya? iya jadi kan karena waktu itu tuh aku tuh pas dia baru keluar baru aku yang ketemu dia di Jakarta gitu terus dia tiba-tiba gak DM aku suaminya jangan ngajakin mandi ke tempat-tempat kayak gitu jangan ngajakin si M ke tempat-tempat gitu iya jangan gitu terus aku bilang ah ke tempat apa ya? aku kan kalo minum-minum ya chill aja gitu loh gak yang tiap hari harus minum gitu kan karena di mungkin disangkanya si suaminya itu belum aku yang ngajakin dia kayak gitu-gitu gitu kan bilang oh ya aku emang di Jakarta dia aja yang nyamperin ya gak apa-apa dong masa dia mau nyamperin? larang gitu kan abis dari situ gak tau gimana-gimana pas aku balik ke situ mereka berantem tuh ke rumahnya yang dulu ada di lebak bulu oke si suami istri berantem 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 udah gitu di atas pokoknya berantem gitu terus aku kan gak enak ya aku kan istri sebagai tamu ya gitu nganterin dia juga awalnya memang tadinya memang udah lama ketemu gitu kan nemuin dia iya tiba-tiba malah jadi kesalah Allah lu jadi bawa masalah nih gitu kan iya jadi gak enak kan gitu nah udah gitu aku bilang ke asisten yang namanya oh itu dulu masih asistennya si oh itu oh iya yang ditodo ditodo adalah sindikat penipuan tas nih sama dia oke aku ada video nanti aku liatin ya oke 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 gitu ya udah gitu eh aku aku bilang gue pulang ya enak gitu kayak gini berantem itu mulut apa fisik kelihatan kedengarannya dia kan di atas aku di bawah ya aku nggak ayam adu mulut juga iya tapi tak abis itu dia turun kita lagi di manja makan terus dia udah merah aja di sini cm-nya m-nya merah-merah terus dia kayak aku tahu sih apa yang lagi dia tahan saat itu gitu kayak malu udah pasti gitu kan ada aku disitu enggak enaknya udah pasti tapi dia shock juga udah pasti gitu jadi pas dia ke situ tuh kayak masih gemeteran tapi dia berusaha fine gitu dia berusaha baik-baik aja waktu pas aku cuman ngeliatin dia lo nggak apa-apa enggak ya lo mau makan nggak dia langsung merah-merah itu seperti abis digamparin apa gimana ya kayaknya sih soalnya merah banget merah banget oke gitu udah gitu awan ini nggak enak ya gitu alah gara gua apa ya ya pasti mikir gitu kan udah gitu ya mau makan gak dia bilang ah gua balik aja gitu aku balik ke Bandung nah dari situ aku jauh apa dia juga nggak pernah ngambarin aku nggak pernah ngambarin aku nggak pernah gimana-gimana cuman kayak kenapa ya gitu aku tuh pengen tahu kenapa ya gitu kan aku nggak enak dari kejadian itu tiba-tiba dia nggak pernah chat aku mungkin ya ini apa namanya terasa nggak akulah gitu kayak nggak boleh lagi lah ngecat-cat aku pikiran lo kalau gue jadi lo pasti akan mikir yang sama iya abis lo ditegur sama lakinya pulang ribut dia tiba-tiba ngubungin lo lagi berarti nggak boleh lagi ya nggak boleh lagi ya gitu cuman aku ngomong sama si Asen itu kenapa sih dia ngomong apa sih ngomong apa ke tentang gue gitu kan terus dia bilang ya kemarin dia bilang udah lo nggak usah gagal lagi masyarakat dia suka minum nggak berkah hidup lo eh nggak berkah hidup-hidup lo kalau main sama dia gitu kan lo maksa dia minum apa dia mau minum sendiri nggak dia dia mau minum sendiri kalau gua memang disitu lagi minum gitu kan ya Nah kalau dia mau minumnya silahkan gitu ya jadi dia tuh bilangnya gini ke aku ditunggu bisa nih kalau lihat yang kayak gitu dia pasti ikutan ya namanya juga tempat kayak gitu ya ngasih ya tempat kayak gitu kita posisi lagi minum ya dia silahkan kalau minum kalau pesan yang lain juga silahkan aku nggak maksa sama sekali cuman dianya ya emang minum sendiri tanpa dipaksa ya emang pulang pulang tuh mabuk apa gimana sampai cuaminya marah-marah enggak biasa aja kan biasa aja karena kita minum aja cuman minum iya buat chill aja chill aja itu kan makanya lo kalau Jakarta mampir ke restoran gue di Mahakam namanya J-Stick enak depan hotel Grand Mahakam oh iya nggak ada tulisannya di sebelah cuman itu enak steaknya J-Stick enak loh ini ini kita kasih gambarnya dulu nih iklan kau apa ya aku punya gue sendiri ya 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 oke terus akhirnya udah nggak berhubungan tiba-tiba ketemu lagi tiba-tiba lagi deket lagi itu dia bilang gini gue mempindah rumah itu kan gue mempindah rumah disitu yang deket rumah lu ada yang kosong ada yang dikontrakin enggak oke aku sebelum ya enggak tahu ya kalau ngontrak gitu kan ya ya mending lu ke agent aja aku bilang gitu kan dia ngasih tuh eh ini deket rumah lu kan dia bilang gitu ada rumah yang sekarang tuh yang di yang ditempatin begini ngontrak setelah ya kan udah ketahuan juga kan enggak serius ngontrak jeng-jeng serius loh gue bener-bener ha 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 kurang nggak tahu loh kan gue selama ini nggak pernah ngebahas ya kan walaupun gue tahu gue nggak pernah bahas di podcast gue bener kan gue kan bener ya iya iya oke enggak cuman kan maksudnya gue kenapa nanya begitu karena kan dia selama ini membangga-banggakan bilang waktu terakhir dia ngomel-ngomel tuh bahwa nih rumah sendiri dia ngatakan denis kan denis rumah ngontrak loh kayak gua rumah sendiri gitu kan maksudnya ibaratnya pesan gua sama semua orang semua orang bukan bukan hanya satu orang bergayalah sesuai dengan kemampuan kamu gitu kan jangan ngata-ngatain orang rumahnya ngontrak padahal kita sendiri kontrak kita nggak nyalain orang ngontrak rumah loh gue baru nikah juga ngontrak rumah kok iya kan tapi jangan kita ngatain orang ngontrak padahal kita sendiri masih ngontrak gitu kan apalagi sekarang gue dikatain uyak-uyak tuh bukan artis katanya uyak-uyak tuh artis apa tuh cuman tukang sulap katanya yang artis katanya Raffi Ahmad denger gak lu? pengacaranya ngomong iya liat tuh baru tadi gue baru diceritain gue liat juga kalo artis gak akan mempermasalahkan uang sekian katanya iya terus dibilang gue selevel sama saya uyak-uyak tuh selevel sama saya sama-sama pabrik tigur waduh gua gua gak selevel sama abang gua enggak gua tuh di bawah abang abang tuh di atas paling top kalo gua mah ngapuk apalah gua tapi yang jelas tuh bukan public enemy rambut gua warna-warni lanjut 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 ini sedikit ceramah guys ya kan ya udah dan intinya adalah dia bilang ngontrak di deket rumah lo abis itu deket lagi ya abis itu dia bilang gue udah pindah disini lu mendong rumah gua katanya tapi dia masih dengan suami sekarang kan terus ketemu ada sesuatu hal yang gak enak-enak aku pas dateng situ duduk kan di ruang tamu gitu terus udah gitu dia langsung ke sini gitu oh kan mau hai mau apa tapi emang mukanya udah gak enak gitu jadi aku udah gitu kan eh sorry ya gitu bukan demo ini ini kenyataan aja ngomong gitu gitu awas nih dia marah-marahin bininya gitu oh waktu datang ke rumahnya suaminya marah-marah istrinya lagi marah-marahin apa ya pokoknya ini anaknya ini impulsif apalah segala macam gitu so kaget gitu baru ketemu lagi itu udah kayak begini tuh suasana udah nggak enak lagi apa sih gitu orang kenapa sih gitu jadi kayak kayak gemes sendiri gitu kenapa sih gitu pengen ngomong kayak gitu cuman ah yaudahlah aku tahu aja gitu apa sih gitu kenapa gitu aku cuman nanya sama istrinya doang apa sih kenapa katanya enggak kenapa-kenapa dia masih menjaga suaminya untuk tidak menceritakan itu kalau iya dia cuman bilang enggak biasa lah katanya biasa juga aku nggak tahu biasanya biasa apa gitu kan hari itu oke udah kayak gitu oh ya ya udah aku juga sebentar doang kan kesitu gitu sebentar ya udah gue balik ya karena kan udah nggak enak gitu tadinya kan ketemu lagi mau ya ngobrol-ngobrol lah udah lama gitu kan nggak ketemu cuman udah awal lagi ketemu udah kayak gitu kan ya udahlah gitu aku pulang pas aku pulang ya udah dia langsung be sehat-sehat ya aku bilang gitu cuman gitu aja kayak aku tuh selalu ngingetin dia gitu udah deh lu baik-baiklah sekarang gitu nggak usah kayak hidup deh hidup yang tahun-tahun kebelakang udah deh gitu tinggalin dulu aja gitu jadi kayak udah gue lebih suka lu kayak pagi-pagi pergi ke kantor tuh gitu sorenya lu udah di rumah lagi main sama anak-anak gitu kan hidup yang seperti itu dan lu tulus ngomong begitu kan sebagai sahabat kan iya karena kan ya namanya orang ya gitu maksudnya kayak aku ngeliat dia tuh dari dia yang pertama kali dia yang udah yang aku tadi bilang beda banget terus pas ketemu lagi udah kayak begitu gitu oke perubahan apa yang akhir-akhir lu lihat dia berubah semuanya apa perubahannya yang akhir-akhir ini ya apa apa ya dia tuh lebih ke agresif gitu kayak agresif aja gitu kalau misalkan kayak misalkan aku nih kayak misalkan lagi marah-marah di sasad atau apa eh hapus gitu aku suka kayak gitu lu nyetin hapus itu hapus gitu kenapa sih gitu ada apa sih gitu terus dia tuh yang kayak kalau misalkan aku mau suruh hapus tuh kayak dilarang tuh kayak disuruh gitu loh Kak jadi kita kita ngelarang tuh kayak dia malah sengajain gitu oke lelaki 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 makanya kecil nih Iya semakin dilarang semakin dilakuin gitu yang berubah lagi terus juga kayak misalkan dia udah nggak fokus sama sekali nggak fokus diri kayak misalkan aku aku nih berdua di mobil pun jadi sampe aku tuh nggak pernah ngobrol gitu ngapain dia main-main apa sih oke sama itu yang gue lihat juga waktu ya jadi dia tuh fokusnya tuh udah nggak ke manusia gitu udah nggak ke misalkan kayak aku disini ya pasti ya dia tuh udah nggak jadi ada orang juga ya ada orang misalkan ada temen-temennya dia malah gini sendiri malah telfonen lagi sama siapa-siapa nggak entahlah nggak tahu gitu kan ya itu nggak fokus terus eh emosi gitu emosinya tuh yang ha gitu aku aja kaget dulu dia nggak gitu ya sama sekali enggak yang aku lihat tuh bener-bener dia itu yang kalau orang juga tulus aja dulunya ya dulu dulunya gitu terus pas kesini sini lah dia ini kenapa sih gitu aku tuh sampai suka ngobrol gitu juga sama temen-temen yang lain kenapa sih itu kenapa sih gitu aku tuh kayak pengasaran banget gitu nah sampai yang kemarin itu pun yang aku yang ada kasus sama kau ya sama denis gitu yang lainnya tuh sampai ngitungin tuh sama asesannya ini uang segini 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 gitu dalam seminggu dipakai apa sih udah abis lagi gitu uang dari gua pasti untuk bayar orang oh ya tutup lubang ya orang bayar uang bayar denis pasti dari orang lain udah pasti kayak begitu nah permasalahannya kenapa akhirnya dia terjerat hal seperti ini menurut lu dulu dulu nggak gitu kan enggak makanya kan kemarin juga ada sempet kan aku kan bikin tanya-jawab di Instagram gitu kan terus ada yang bilang Kak aku lihat resumber dari podcastnya kau ya ada yang bilang kalau dia tuh salah gaul gitu kan gaulnya sama siapa perasaan gaulnya sama aku terus dia bilang katanya wangnya pakai foie foie ya gitu nak disini mohon maaf nih ya gitu dia lagi foie foie bukan sama aku dia lagi pada saat dia banyak duit itu aku nggak ada di situ dia gitu kan justru aku nemenin dia ya pas dia lagi susah kuruk gitu kan misalnya lagi ya lagi itu lagi lagi down gitu saat orang-orang nggak ada yang mau lagi nemenin dia saat orang-orang kayak nggak mau gitu sama dia gitu semuanya temen-temen aku juga ngomong kayak gitu lu kenapa sih mau sama dia gitu kenapa sih lu masih mau nemenin dia aku kasian aja kasian tuh karena aku tahu dulu dia gimana gitu kan tuh sampai dia kayak gini nih sampai kayak gini tuh anjir gua tuh ampe mikir tuh kayak kalau gua gua ada di posisi gimana ya gitu aku memposisikan diri aja seperti itu iya tapi amit amit ya iya cuman aku mikirnya gimana nih gitu karena aku rasain sendiri gitu dulu saat misalkan eh pada saat aku lagi ada ya semua orang mah aku temen gitu kan pada saat kita lagi nggak ada ya pasti nggak entahlah entahlah gitu kan jadi aku ngerasain itu aja aku suka ngomongin sama dia lu di saat lu kayak dulu tuh lu mau siapa aja lu bisa jadikan temen lu gaul sama siapa aja lu bisa tapi kalau sekarang lu pada keadaan kayak begini ya kan iya tapi saat lu udah kayak gini ya udah terima aja lu terima kenyataan aja gitu lu jangan terus ada di masa lalu gitu loh oke ini kalau gua lihat gua bukannya tahu ya mungkin apa mungkin kah ini adalah post power sindrom dalam arti kata apa ya euphoria masa lalu yang mungkin dia belum bisa terima bahwa dirinya tidak sesukses dulu gitu kan tapi kan itu itu wajar terjadi tapi bukan dengan cara akhirnya lu bohongin orang kanan kiri kan nah sekarang pertanyaan gua adalah lu tahu nggak saat dia melakukan transaksi jual belitas palsu mobil palsu lu di sampingnya nggak pernah melihat indikasi itu enggak jadi aku tuh tahu-tahu kalau udah ada viral aja berita gitu hah kenapa nih gitu lu nggak ngerti apa-apa enggak jadi pas itu ah yang adalah viral-viralnya yang sama selebgram tuh iya nah dari situ aku bilang ini kenapa aku langsung ke rumahnya kan mau nanya apa penjelasannya dari situ pas aku ke rumahnya kan dia masih ada asisten yang dulu tuh sebelum yang sekarang gitu aku pas datang kesitu aku bilang kenapa sih aku bilang gitu kan aku bilang tahu nih sibuk gini nih gitu terus aku ngelihat dia tuh lagi sibuk banget lah lagi mungkin lagi sibuk cari menyelesaikan itu ya aku nggak nanya-nanya gimana-gimana aku cuma nanya sama asistennya doang kalau masih menghargai dia tidak nanya padahal lu sebenarnya bisa nanya sebagai teman ya bisa cuman kan dia lagi riwih lah gitu kan jadi kayak gitu jadi semua permasalahannya dia tuh kayak soal tas kayak soal sama kayak gitu aku taunya setelah viral aja setelah semuanya rame baru tahu baru tahu gitu karena selama ini tuh dia nggak pernah gitu nyerita-nyerita kayak gitu misalkan dia punya utang misalkan dia punya masalah tas ini aku tahu dia utang tasnya banyak cuman kalau aku tanya dia nggak pernah jawab nggak pernah mau jawab nggak mau jawab pertanyaan gua nih dia ini cerita beberapa orang lagi nih juga cerita pernah dikirimin foto dia membesar-besar tangannya berdarah-darah pernah nggak ceritakan lu juga soal itu? nggak aku cuman tahu di sasari doang nggak pernah bilang gua penyakit diri sendiri gitu dia orang seperti itu nggak? setahu aku ya setahu aku kalau kayak gitu-gitu dia nggak tapi kalau kayak ke obat dia tuh bisa tuh minum obat misalkan di minum sekaligus serauk gitu? ya sampai dibawa ke rumah sakit kayak gitu-gitu dia pernah percobaan bunuh diri dia udah 3 atau 4 kali dengan obat? bukan membesar-besar itu ya karena dia ini cerita sama gua waktu itu dia sempat diliatin tangannya pakai perban terus sempat dikasih lihat foto berdarah-darah aku lihat ya sesuari-nya dia di close friends gitu kan aku bilang lo pernah lihat nggak sebagai temennya sebelah dia dia ada bekas-bekas hayatan itu? kan di perban di perban? kan di perban nah, waktu ke rumah dia ini kan katanya di perban dia? lo sama dia? iya dari awal dia udah di perban? udah lo nggak nanya kenapa tangannya di perban? iya aku kan kayak gini loh coba lo jujur cerita lo ada lo tutupin nih? enggak aku tahu dia kayak begitu gitu jadi aku tahu dia boong tapi aku males nanya aja gitu dia udah di perban kayak gitu tuh kayak gimana sih Kak? kalau misalnya Kak Kak udah tahu misalkan ada yang boong gitu jir boong tapi jadi udah kayak gitu males nanya nggak sih? oke soalnya Dennis cerita tuh waktu dulu dia yang bikin Dennis bikin kasihan akhirnya beli mobil sama dia iya karena di cerita dia menyakitkan diri sendiri tangannya di perban katanya dia abis KDRT gitu aku lihat aku lihat Instagram story kayak gitu kan lo sama dia ke rumah Dennis kan? iya aku lihat kayak gitu terus aku lihat pas aku komen Instagram story aku bilang apaan sih? oh ini itu karena aku tahu itu mungkin dia dia boong gitu ya? buat apa kira-kira dia berbohong tangannya soal di perban gitu? iya buat dramanya gue caper aja kali Kak oke dari waktu dari perjalanan dari Bandung ke Jakarta dia udah di perban apa masih baru di Jakarta? udah-udah di perban udah di perban lo sama sekali nggak pengen nanya kenapa di perban? enggak karena aku males gitu aku tuh kalau kayak gitu-gitu males aja gitu kayak aku tahu apa sih lo kayak gitu-gitu tapi lo nggak nanya? tapi pura-pura bego aja kalau kayak gitu kan kasihan teman yang baik nih ya walaupun tahu tapi ya udahlah gitu biarlah lo dengan drama lo gitu ya aku juga aku mikirnya kayak gitu udah lah biarin lah itu urusan lo gitu tapi sialnya lo terlibat akhirnya sama drama ini sama rekening sampai akhirnya lo terbawa-bawa rekening lo di blok dan bukan nggak mungkin lo akan dipanggil polisi loh siap nggak? pasti lo dipanggil polisi loh? iya betul aku juga bilang waktu ke Ops Demod itu kan saya bilang yaudah kalau misalkan mau blok rekening aku juga nggak apa-apa aku nanti jadi saksi bisa kok aku bilang aku akan ngomong dengan sejujurnya gitu udah gitu aku nggak makanya dari pas kemarin pas ke bank udah klarifikasi apa segala macam dari pihak bank bilangnya harus ada penyelesaian dulu aku nggak maksa harus gimana-gimana yaudahlah bulok-bulok aja nggak apa-apa masih ada saldo berapa? ada lah kepo kepo nggak pertanyaan nggak penting gue bercanda aja interveso yaudah dari situ yaudah aku sih nggak masalah ya maksudnya intinya kenapa selama ini aku bantu dia gitu aku berani minjem-minjem minut ke dia kalau aku yakin kalau dia ada tuh dia pasti dibayar aku tuh kayak udah lah gitu gue kalau nggak gue bantuin siapa lagi gitu kan aku mikirnya kayak gitu terus kan kayak dia minjem-minjem kayak gitu aku tahu dia lagi susah gitu dia memang bener-bener lagi nggak ada makanya aku mau gitu nah dari yang kalau misalkan dia tuh ngomongin misalkan punya uang segini kayak aku nggak aku nggak pernah makanya ada yang bilang emang lo nggak tahu gitu kan ya ya kalau gue tahu gue mau nagih juga gitu uang gue gitu kan dia nggak pernah dia nggak pernah cerita-cerita kayak gitu oke oke nah artinya kan kita juga gue fair kan dalam artinya kata walaupun bagaimananya gue ditipu gue dibawongin tapi gue fair juga bahwa kita juga harus melihat sisi-sisi baik lain dari si Mbak Em ini bentar nggak karena dibalik sebuah keburukan atau apapun kejelekan pasti ada sebuah kebaikan dan dibalik sebuah perbuatan pasti ada penyebabnya betul dan kita bisa menganalisa apakah ada hubungannya apa yang dialami tadi entah di rumah tangga entah di apanya berhubungan dengan apa yang dilakukan sekarang kita nggak tahu bisa jadi tapi belum tentu juga itu benar terima kasih Sarah sama-sama terima kasih oke terima kasih semuanya semoga bisa ini ya bisa udah jelas gitu loh udah nggak nggak ada sakut paut iya dan ini juga udah udah memperjelas juga pihak kepolisian kalau sampai nanti kan pasti ini Kiki juga pasti akan ngelapor atau udah ngelapor kita nggak tahu gitu kan ya ya otomatis orang pertama yang akan terseret ya lu ya karena rekeningnya adalah lu gitu kan yang diakui sebagai manajemen Raffi Ahmad terima kasih banyak kalau begitu buat Sarah semoga ini baik-baik juga lu tidak berlarut-larut dalam hal ini tapi lu udah menjelaskan juga bisa jadi bahan acuan juga buat pihak-pihak lain yang menuduh selama ini Sarah tersekongkol terlibat udah dijelaskan ya nonton utuh videonya jangan dipotong-potong dan sehatlah lu Sarah kan juga kita kenal lu gue kenal lu sebagai penyanyi ya iya sekarang lagi sibuk apa lagi nggak di TV-TV lagi belum oke rencananya apa nanti bulan depan lah mau mulai cover kita cover lagunya cover bareng ya siap apa YouTube belum nggak belum belum modern YouTube ya Instagramnya nanti ada di sini ya oke thank you dan kebetulan kita kedatangan juga di sini ada asisten pribadinya Mbak M datang ke sini bukan mantan asisten loh oh ini asisten pribadi yang sekarang datang ke sini waduh oke kita akan langsung masukkan selain ya guys ya terima kasih ngobrol dan keadaan sehat banget ya iya terus tiba-tiba pergi ninggalin kamu sebentar tau tau bilang dirawat iya dan itu di rumah sakit jiwa iya kenapa suaminya nggak muncul sampai sekarang katanya DPO kan mana tangan kamu yang disayat-sayat itu oh coba aku minta yaudah aku kirim aku nggak tahu itu untuk apa gitu iya iya aku kira aku cuma mau dibeliin obat ternyata disalah guna kau jadi foto yang beredar di Denise dan di beberapa korban lain ada foto nih tangan dia saya tuh bukan tangan dia tangan kamu tapi dia tidak menyiksa diri sendiri nggak kalau disiksa sih disiksa sama suaminya kau masih mau tetap kerja sama ibu ya iya aku nggak akan keluar kalau ibu sendiri yang nggak nyuruh aku keluar ternyata 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 ternyata